Kibran Raka Buming Raka mengundurkan diri dari jabatan wali kota Solo. Surat pengunduran diri itu sudah disampaikan Kibran kepada DPRD Solo selasa siang. Wakil Presiden terpilih tersebut menyerahkan surat pengunduran diri yang langsung diterima oleh Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Salah satu alasan putra sulung Presiden Jokowi tersebut mundur adalah untuk mempersiapkan diri jelam pelantikannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutan proses pengunduran diri Kibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo sudah ada rekan kami Agus Sabtono langsung dari gedung DPRD kota Solo. Baik, saat ini sudah ada Budi Prasetyo, Bapak Budi Prasetyo sebagai Ketua DPRD Solo yang setengah bersama kami. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Gindi. Ya Pak Budi, ini artinya surat pengunduran diri dari Kibran Raka Buming Raka telah diterima oleh pihak DPRD. Pak Budi? Betul. Jadi kemarin siang, pertanggal 16 Juli tahun 2024, Wali Kota Surakarta Mas Kibran sudah menyampaikan surat pengunduran diri secara pribadi atas nama pribadi selaku Wali Kota Surakarta. Dan itu sudah kami berumah kemarin siang. Itu umah. Pak Budi, untuk penyerahan dari surat pengunduran diri ini, apa saja langkah-langkah dan proses hingga nantinya disepakati bahwa secara resmi Kibran Raka Buming Raka telah mundur dari jabatannya, Pak Budi? Jadi kemarin siang, setelah kami terima surat pengunduran diri dari Pak Wali, sore sampai dengan malam kita berproses di DPRD. Kita mulai dari TAPA Simpinan, dan kita lanjutkan, kita menyesuaikan jadwal kegiatan akinda kita di DPRD di Forum Badan Mujawara. Jadi jadwal sudah kita sesuaikan. Hari ini, tadi pagi jam 9, kita mengadakan pariporna penyampaian pengunduran diri Wali Kota Surakarta di Forum Pariporna. Dan baru saja selesai tadi, dan segera hari ini, setelah pariporna ini, akan kita tindak lanjuti dengan DPRD mengirimkan seluruh berkas berkaitan dengan proses pengunduran diri Wali Kota. Jadi nanti berkas ini akan kita kirim ke Komendagri melalui Gubernur untuk nanti diperbitkan SK pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri. Sekaligus, kita juga mengusulkan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai pengganti Wali Kota. Begitu, Pak. Untuk pengusulan nama sebagai pengganti Wali Kota ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak Budi? Karena pada saat ini kami di DPRD sedang berproses kaitannya dengan pembahasan KUA PPS tahun 2025 dan KUMPA PPS tahun 2024, yang nanti juga harus dilanjutkan untuk Dewan Periode yang sekarang ini, juga harus menyelesaikan tahapan APBD perubahan tahun 2024. Maka kami berharap, dan ini nanti juga akan kita komunikasikan, kita kawal, proses yang nanti berproses di Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur, kita berharap selesai sebelum tanggal 24 Juli. Selama ada kekosongan dari penugasan Wali Kota Solo ini, akan diserahkan kepada siapa saja tanggung jawabnya sementara ini? Sebenarnya, sebelum keluarnya SK pemberhentian, dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Wali statusnya masih sebagai Wali Kota. Jadi sebelum keluarnya SK pemberhentian, beliau masih sebagai Wali Kota. Tetapi untuk keputusan-keputusan yang strategis, memang Wali Kota sudah tidak mengambil keputusan kaitannya dengan keputusan strategis. Jadi kalau hal-hal yang apa, rapat-rapat kecinta, saya kira bisa dihandle oleh wakil Wali Kota atau Pak Tegda. dan para obis-obis siap. Baik, terima kasih Pak Budi Prasid atas informasinya kepada kami selaku Ketua DPRD Solo. Selamat siang, Pak.